Halo sahabat otomotif, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air yaitu 354 Pak Gujagat. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang selalu mengikuti channel kami, semoga dimanapun Anda berada diberikan kelimpahan rejeki, diberikan panjang umur dan kesehatan. Di sini saya mau mereview Honda Scoopy 110, kebetulan ini yang saya review ini tipe plastic. Untuk Scoopy, plastic ini keluar dengan dua warna, yaitu warna hijau dan warna putih. Ini yang terbaru tahun 2023 guys. Untuk Scoopy ini sudah dibekali dengan rem CBS, yaitu kombi brick system. Kebetulan cakramnya pakai piston tunggal dengan merek Nissin, merek ternama. Rem CBS itu fungsi dan kegunaannya, kalau di rem satu, seperti ini kiri, depan belakang rem dengan komposisi 30% depan, 70% belakang. Jadi sangat nyaman untuk keseimbangan bagi pemula yang baru belajar motor. Juga dilengkapi dengan hand rem ini guys. Hand rem fungsi dan kegunaannya, kalau di parkir jalan menanjak atau jalan menurun, motor tidak akan bergeser karena ban sudah mengunci atau mengerem. Kalau ngelepas tinggal tarik tuas rem ini. Keunggulan yang lain untuk tipe Scoopy guys, motor ini sudah dilengkapi dengan smart key atau keyless. Jadi anti-bandrek lebih aman dan nyaman. Kalau menghidupkan mesin, pakai remote ini guys. Nah ini remote-nya guys. Ini ada dua remote, satu untuk cadangan. Dan juga dilengkapi dengan charger HP. Ada di sini, kebetulan gelap kelihatan. Tinggal memasukkan kapal USB, maka HP Anda akan terjaga atau aman dari kehabisan baterai. Untuk fitur speedometer-nya dilengkapi dengan notifikasi atau petunjuk apabila saatnya mau ganti, oli, dan sebagainya guys. Itulah kecagian Scoopy Prestige. Juga dilengkapi dengan ISS Edeling Stop. Fungsi dan kegunaannya ISS ini, apabila berhenti di lampu merah jalanan macet, dalam tiga detik mesin akan mati sendiri. Tentunya hemat bahan bakar. Karena perkotaan sekarang jalannya cenderung macet. Ada pun untuk jalan, tidak usah menghidupkan anu lagi. Jadi, tombol kunci atau smart key-nya, tinggal tarik tuas gas saja, maka mesin akan hidup dan motor akan jalan sendiri. Itu fungsi dan kegunaannya. Motor ini dibekali dengan pendingin udara atau kipas. Jadi lebih stabil, biarpun digeber dengan RPM tinggi, tenaga tetap stabil dan bahan bakar iris guys. Menggunakan bantu plus, ukurannya lebih besar daripada generasi terdahulu guys. Bantu plus di depan belakang. Lampu sudah LED. Lampu ramah lingkungan. Hemat energi. Lampu segala cuaca. Ada pun kalau mau buka jog atau begasi, tinggal pijit tombol seat ini. Maka begasi akan terbuka. Kebetulan, begasinya sangat lebar, luas. Helm sekupi bisa masuk, ukuran helm sekupi guys. Untuk kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter. Ini begasinya, ini kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter. Mesin sekupi menggunakan ISP, engine smart power. Itulah mesin terbaru dari Honda untuk Matic, yaitu ISP. Engine smart power. Irit bahan bakar, tenaga luar biasa, walaupun ber-CC 110. Ada juga, untuk pertama kalinya Honda mengeluarkan Matic, dilengkapi dengan standar stop engine. Seperti ini guys. Apabila standar ini di-onkan, maka mesin akan mati, otomatis mati. Tidak bisa dihidupkan. Ini untuk keamanan dan kenyamanan. Karena Matic tidak ada perseneleng, takutnya kalau bonceng anak kecil, main-main tuas gas, maka motor akan jalan, karena masih hidup. Kebetulan Matic Honda dilengkapi dengan stop engine, standar stop engine ini guys. Inilah tampilan sekupi praktis persembahan dari Honda. Motor Matic terkini, Matic terlaris, untuk saat ini. Sekupi praktis. Sekutiknya orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!